Halo, Dewi lagi Atau buat yang baru pertama kali ke channel gue Kenalin nama gue Dewi Welcome to Glam Dewi Terus seperti minggu-minggu sebelumnya Kembali gue pengen ngebahas seputar Fragrance Friday Terus di Fragrance Friday kali ini Gue pengen ngebahas seputar brand yang namanya Bath and Body Works Bukan cuma seputar fragrance-nya doang Jadi karena brand ini Actually terkait sama fragrances Entah either itu Produknya banyak banget sih aneka rupa Mulai dari pocket bag Atau anti-bacterial yang Apa sih bilangnya Hand sanitizer Ya Dari yang sekecil unyu-unyu gitu Terus pengharum ruangan yang pakai listrik Yang di-infuse Terus ada juga yang candle-candle begini Ini one of my favorites Jadi most of the time Kalau gue ke outlet-nya Bath and Body Works Yang gue incer adalah Mencari tripek candles yang lagi sale So iya kita langsung aja Karena topik yang terkait Bath and Body Works Yang pengen gue bahas banyak banget Selain seputar fragrance-fragrance mist yang gue punya So pertama-tama gue pengen menyampaikan disclaimer dulu Kalau gue hanyalah seorang konsumen Atau penyuka dari brand ini Bukan hanya brand ini sih Penyuka fragrances Terus salah satunya dari brand ini Dan gue tidak bermaksud untuk menjelekkan brand ini Atau pihak-pihak tertentu Tapi gue pengen sharing pendapat Yang memang udah Beberapa hal sudah di-mention juga Di youtube channel orang lain Tapi ada juga yang hal-hal yang gue alami sendiri Dan pendapat gue bagaimana Jadi ini bener-bener sifatnya pribadi Gue tidak bermaksud untuk Membangun opini publik Bagaimana terkait dengan brand ini Oke Oke Pertama-tama Bath and Body Works ini memang termasuk Brand yang baru muncul di Indonesia Outletnya itu Sekitar I think 2 tahunan 3 tahunan belakangan ini Terus jauh-jauh-jauh sebelumnya Udah ada yang namanya The Body Shop duluan Gitu Udah dari dulu udah ada Terus setelah itu dulu Sempet ada Lush Sempet masuk di Sogo gitu Di Jakarta Tapi habis itu sekarang Udah gak ada lagi Maybe one day akan masuk lagi Nah jedanya agak lumayan lama Habis itu lately ada 2 brand Bukan lately sih Mungkin 5 tahun belakangan ini Gue gak tau tepatnya kapan Itu masuk yang namanya Yves Roche dan Bath and Body Works Kayaknya hampir Bath and Body Works ini Hampir bersamaan sama Sephora Masuk ke Jakarta I think I think That's what I think Gak bisa dianggap Kalau ini beneran juga sih Karena gue gak mencari background info Jauh-jauh-jauh sebelumnya Tentang data dan informasi ini Terus Ya Tentang brand ini sebenernya Kalau lo sering nonton Howl-howl orang Atau seputar Bath and Body Works Di luaran sana Mungkin lo juga udah Punya pendapat Juga yang mungkin sama kayak gue Jadi brand ini memang agak sedikit Tanda kutipnya adalah shady Jadi mereka ini suka banget Untuk ngerubah-rubah packaging Ngerubah-rubah judul Dari satu fragrance-nya Kadang cuma dirubah namanya doang Fragrance-nya tetap sama Dia-dia juga Cuma kadang dirubah Atau kayak ada yang namanya Mahogany thickwood Itu bisa aneka bentuk Gambarnya Kemasannya Tapi ya Mahogany thickwood lagi Mahogany thickwood lagi Tapi kadang ada yang dibikin Something thickwood Atau something Apa Gue lupa deh Pokoknya adalah yang Intense version Atau ada yang macem-macem Intinya Ya begitulah Jadi Apa ya Kegusaran gue kurang lebih Mirip lah sama Miss Dior Di Christian Dior Jadi brand ini Suka menggonta Ganti packaging Dan juga kadang Dia ngerubah hintnya sedikit Terus dia kasih nama yang berbeda Jadi buat orang yang baru Tau brand ini Atau baru Gak begitu familiar Terus ngeliatnya Wah ini aroma baru Padahal ternyata Itu sudah aroma-aroma Yang udah biasa ada Atau aroma yang udah ada sebelumnya Yang di repackaging Atau di renewal Something like that Yang kadang Kesannya sedikit shady Maksudnya apa ya Kenapa dia gak bikin aroma itu Ya sudah aroma itu aja Kalau ngerubah packaging Sesuai dengan occasion Ya sudah lah Tapi Ya gitu deh Susah ngomongnya Ya intinya seperti itu Terus Yang agak ini juga Kejadian kedua Selain tentang hal itu Ada yang kedua Gue pernah ngalamin Di Indonesia Gue beli Kayaknya udah pernah gue sharing Di video gue sebelumnya Kalau gue beli yang Winter season 2016 Yang ternyata Yang dijual di outlet itu Adalah yang Winter Yang udah pernah keluar sebelumnya Di tahun 2015 I think Atau pokoknya tahun sebelumnya Jadi bukan yang The newest version First version Of the season Gitu loh Jadi misalkan Dia keluarnya tuh Beda Jadi contohnya Misalkan Gimana ya Gue lupa sih Yang mana aromanya Misalkan Marshmallow fireside Yang kayak gini Nah ini Ini akan keluar Keluar terus Aroma ini Cuman Stickernya berbeda Dan tutupnya berbeda Nah Gue habis beli Pas gue liat di video orang Ternyata Stickernya tuh berbeda Somehow Entah yang ini Atau yang lain Karena gue punya banyak banget Three pick candles Ini di belakang sini So ya Jadi gue lebih fokus Sebenernya ke Three pick candles Karena sebelumnya Gue agak sedikit Bosen dengan Yang aroma-aromanya Yang untuk Body lotionnya Dan sebagainya Dan kayaknya Gue mengeksplornya Banyak Ketempat lain Dan gue baru balik lagi Ke Bath and Body Works Ya Nah Perkenalan gue Sama produk ini Sebenernya dulu Gue karena emang Dari dulu gue udah Pencipta fragrance Jadi dulu tuh Gue sering banget Ke toko Parfum Di Pasar Tebet Yang namanya Nada Terus Gue udah bosen banget Sama aroma Body lotion gue Yang sering gue pake Yang paling adanya tuh Antara body shop Sama loksitang Kalo gue lagi kere Atau bukan kere sih Kalo lagi pas-pasan Tapi gue gak pengen Yang beli yang drugstore Akhirnya gue beli Yang the body shop Tapi kalo gue lagi habis Lagi tajir Yang Cuman kayak laya Sendirian Gak punya pacar Pengeluaran minim Akhirnya gue beli Yang loksitang Karena loksitang yang kecil aja Itu bisa 200 ribuan So Tapi ya Aromanya sangat Apa ya Luxurious So ya Nah setelah itu Gue nemu Di Nada gue ngeliat Ada Botol shower gel And lotionnya Bath and Body Works Gue langsung penasaran Gue tunjuk dan gue cium Aromanya gue suka banget Habis itu gue belilah Itu Bath and Body Works Waktu itu belum ada outletnya Sama sekali di Indonesia Habis itu baru Orang rame-rame PO-PO Untuk beli Pocket bag Atau hand sanitizernya Yang dulu dijual Awalnya kalo gak salah 10 ribu 12 ribu Atau gimana gitu Naik-naik-naik terus Dan selalu sold out Habis itu Ya Gue terus mengikuti Sampai akhirnya Paling mentok Akhirnya di pocket bag Gue seneng banget dulu Begitu muncul ada Outletnya Bath and Body Works Tapi gue agak shock Melihat harganya Karena di Amerika Harganya masih Belasan dolar Terus banyak promo-promonya Toto-nya Begitu masuk ke Jakarta Harganya tuh Kalo gak salah Kisaran harganya Gak ada yang di atas Gak ada yang di bawah 200 ribuan So it's kinda shocked For me Gue agak shock Berat gitu Hah mahal banget Kok gak beda jauh Sama L'Occitane Kalo gitu Mendingan gue beli L'Occitane Paris USA Paris USA Whatever Ya sudahlah Akhirnya Gue gak begitu Lengket dengan Bath and Body Works Tapi karena lately Dia banyak banget promonya Jadi gue ngerasa Yaudahlah Agak lumayan Harganya tuh Kalo pas lagi promo Kurang lebih mirip-mirip Sama The Body Shop Tapi pilihan range Aromanya Banyak banget Jadi buat lo Penggemar aneka aroma Bakalan ada Disana Mau yang Fruity Floral Vanilla E Apa lagi dong Yang lebih adult Yang lebih mature Yang lebih teenager Semua ada disana Cuman The minus point Menurut gue Adalah Untuk Fragrant mistnya Aromanya gak awet Banget Jauh di bawah Victoria's Secret Menurut gue Masih agak lebih Mending Karena kalo Untuk yang Fragrant mistnya Ini Average nya Buat gue tuh Tahan kurang lebih Maksimal 15 menit Somehow Setelah 15 menit Gue langsung Kehilangan Treasure Kehilangan Apa ya Kehilangan Jejak Jejak tuh apa Gue lagi error Soalnya gue baru Njemput kucing Gue yang lagi sakit Agak Harus perlu fokus Terus ya Kalo misalkan gue Semprot di pergelangan Tangan gue Jejaknya tuh Paling lingersnya tuh Sekitar 10 menit Setelah 15 menit Gue cium tuh Tipis Banget Almost nothing So Ya That's a bad thing About fragrant mistnya Tapi pilihannya Banyak banget Dan lo dapetnya Satu pack Eh Satu kemasan itu Satu botol itu Isinya 236 ml Jadi Kalo lo bawa-bawa Lo bisa semprot Tiap 5 menit So Oke Terus Shady things Yang kedua Tiga Yang gue alamin adalah Pada saat gue pengen Beli produk Untuk gue review hari ini Yaitu Gue tanya Begitu masuk ke Bath and Body Works Pondok Indah Gue tanya Promonya apa Terus Pertama gue liat candles dulu sih Of course candles Habis itu gue tanya Promonya apa mas Oh iya Promonya itu Beli Itu lomba beli yang di depan itu Kalo mbak beli tiga Dapetnya empat Ah Lumayan juga nih Karena gue emang lagi niat Mau nge-review So Gue memilih lah Tiga Empat Fragrance yang gue suka Empat aroma yang gue suka Untuk fragrance mistnya Setelah itu Gue juga beli yang Biasa apa sih Foamy Hand Soap gitu Yang namanya Kalo dari Bath and Body Works Adalah Gentle Foaming Hand Soap Yang kayak gini Ini aroma Sparkling Berry Sorbet Sama yang satu lagi Yang gue ambil Pretty Pink Peony Yang kayak gini Ini aromanya enak-enak banget Kalo yang ini Fruity Apa Berry gitu Aroma berry Tapi bukan yang creamy berry Lebih ke berry sorbet Jadi berry yang agak asem Tapi lebih Masih berry yang gorman-gorman gitu Terus kalo ini Pink Peony Yang aromanya Aroma peonynya Ketara banget Yang kayak Mawar Tapi lebih manis gitu Pokoknya gue suka banget Yang dua ini Nah Untuk si fragrant mistnya This is what happened Gue beli Empat aroma Yang of course Of course Pesawat lewat Gue beli adalah Warm Vanilla Sugar Karena emang ini yang pengen gue review Karena tempoh hari ada yang request Untuk Ngebahas ini Untuk di compare dengan Pink Sugar Dan Prada Candy Unfortunately Gue gak punya Prada Candy Dan gue gak bisa ngomong terlalu banyak Tentang itu Karena gue cuman baru Nyium dua Dua kali I think Waktu gue lagi jalan-jalan ke Jepang Ada testernya Ada sampelnya Gue coba semprotin Dan gue ciumin Itu aja Jadi Agak masih ngebayang-bayang aja Karena gue gak pegang di tangan Misalnya gue gak bisa ngulang-ngulang Gak bisa Ada ini Ada itu Apa enggaknya So Gue bisa ngebandingin Hanya sama Where is it Ini dia Gue hanya bisa ngebandinginnya Sama Pink Sugar Dari Aqualina Atau Pink Sugar Sensual Dua-duanya ini tester So ya Selain si Warm Vanilla Sugar Gue juga Beli yang lain Yaitu Manakah kamu A Thousand Wishes Tempatnya lucu banget Packaging Ininya Apa print-printannya Emang lucu sih Terus Yang berikutnya Yang gue beli juga Adalah yang dari Lain Tutti Dolce Yang Golden Honey Proline Kemasannya kayak gini Ini ada 4 varian Jadi dari Tutti Dolce ini Tutti Dolce itu Jadi aromanya lebih ke Gorman Sweet Campuran gormannya Lebih kentara Kalau yang ini Golden Honey Proline Ada juga yang Lemon Apa ya Lemon tart Pokoknya aromanya kayak Lemon tart Terus yang biru Itu gue lupa Yang biru apa ya Pokoknya yang biru Itu gue gak terlalu tertarik Karena aromanya Agak sedikit clean Menurut gue Sementara yang satu lagi Yang pink Itu yang peony Which yang akan Gue sampaikan juga Nanti belakangan Ya ini ada 4 aroma Tapi yang di Pondokindah Yang gue beli Itu Golden Honey Proline Dan yang terakhir Gue ambil Itu adalah Magic in the Air Yang kata masnya Ini adalah New Arrival Ya There's something about Mas-mas atau Mbak-mbak Di Bud and Body Works Which Yang pengen gue kasih warning Bukan warning sih Yang perlu gue Sounding juga Atau pengen gue sharing juga Jadi Apa ya Cara mereka untuk Menyampaikan Promonya itu You have to be careful Karena waktu itu Gue disampaikan Iya mbak Promonya itu Kalau beli 3 ini Dapet 4 Jadi gue pikir Emang harus bundle Beli 3 Dapet 4 Tapi ternyata Gue buka email Gue yang ada Dari Bath and Body Works Dan juga gue Search Pas gue lagi jalan-jalan Di Bath and Body Works Tempat lain Gue ke Sensi Terus habis itu Di Senayan City Ternyata promosinya Adalah 179 Each Jadi 179.000 Satunya Satu ini adalah 179 Dari yang harganya 200an Jadi Lo gak perlu beli 3 Lo gak perlu Beli 3 Dapet 4 Tapi lo beli 1 2 3 juga boleh Itu tetap harganya 179.000 Atau lagi sale Jadi 179 Cuman Kalau lo beli 3 Itu Berarti Kalau lo pake harga awal Lo dapetnya 4 Hopefully you know What I mean Dengan harga 200an Maka lo cuman dapet 3 Harusnya Kalau sebelum sale Karena lagi sale Maka kalau lo beli 3 Harganya Lo dapetnya 4 Kalau untuk harga 200an Ngerti gak sih Gitu deh pokoknya Jadi harganya itu Dari 200 sekian Turun jadi 179 Jadi Gak perlu beli 3 Dapet 4 Lo beli 1an Juga gak masalah That's the meaning And itu tidak disampaikan Jadi Ya You have to be careful Dengan promonya Jadi kalau memang Dibilang lagi promo Promonya Misalkan Beli 2 Gratis 1 Ya You have to check it out Harus perlu check aja Oh yaudah Ini bener-bener Beli 2 Gratis 1 Atau Emang beli 1an Juga sale Karena Waktu itu gue bilang Mbak Yang disensi gue bilang kan Kok waktu di Ponekinda Gue bilangnya Beli 3 Dapet 4 sih Oh mungkin promonya Beda kali mbak Cara mereka ngomong pun Sedikit shady Menurut gue Is it Is it not Atau emang Sama Cuman cara penyampaiannya aja Yang berbeda Atau emang promonya Yang lagi berbeda Hmm Anyway Akhirnya di Senayan City Gue beli yang Tutti Dolce Tutti Dolce Yang pink peony cream Yang warna tempatnya pink Why? Karena ini juga di compare Dengan pink sugar Dari Aqualina So Ya Berbenang merah Dengan si pink sugar Ini Jadi Gue penasaran Dan akhirnya Not this one Gue membeli 2 aroma Yang katanya Ini mirip Sama si pink sugar Anyway Akhirnya gue punya 5 fragrant mist Terus Selain itu juga Gue ambil juga Yang Tutti Dolce Yang pink peony Yang ini Creamy body washnya Yang aromanya sama Why? Karena gue perlu Untung layering Aroma Kalau untuk Si Bath and body wash Karena aromanya itu Cepet banget hilang Gue ngerasa sayang Akhirnya gue beli ininya Yang creamy body wash Yang lebih Teksturnya lebih creamy Dari yang biasanya Body wash biasanya Terus kalau untuk Yang lama Gue juga udah Yang gue masih punya tuh Ada ini Apa nih Into the wild Yang aromanya tuh Enak banget Somehow Aromanya tuh kayak di spa Enak banget Aromanya menurut gue Bukan into the wild Tapi into the spa Terus sama pink sugar plum Yang kayak gini Ini kemasan yang lama Kayak gini Sekarang tutupnya Ada beda Sama ada satu lagi Ini sebenernya Kenang-kenangan Karena ini bagian dari Seserahan waktu gue kawinan Black raspberry vanilla Simmer mist Yang kayak gini Aromanya masih kecium sih Tapi udah agak berbeda Sama waktu awal beli Cuman lingersnya Kurang lebih masih sama So ya Agak-agak Apa ya Shadingnya tuh Agak-agak Mencurigationnya Dari si brand ini Agak-agak Mengganggu sih Sebenernya Cuman ya gitu Harus hati-hati Belanjanya Jangan kayak gue Jadi konsumen Yang agak-agak Dong-dong gitu Jadi be a smart Consumen Consumen Consumer Aduh Bahasa Inggris Gue blepetan Sosok pake bahasa Inggris Maaf ya Maaf ya Namanya juga belajar kan Jadi Ya jadi lebih Pinter sedikit Atau lo browsing-browsing dulu Baru belanja Kalau emang Udah belanja Ya sudahlah Terima nasib aja Anyway Gue mencari catatan gue Yang ini Catatan fragrance Friday gue Untuk fragrance Friday kali ini Yang gue bahas kembali Yang tadi gue tunjukin Si fragrance mistnya Yang pertama pengen gue bahas adalah A Thousand Wishes Kenapa ini gue ambil dari Sebegitu banyaknya Yang ada Karena menurut gue Ini aromanya sedikit Ngingetin gue Sama aroma-aroma Di Victoria's Secret Scent Jadi Dia ini lebih ke sexy Lebih ke sweet and sexy Yang Agak lebih adult Full Apa ya Bukan flattering Tapi agak Flirting scent Jadi ya menurut gue lucu aja sih Buat kalau kita lagi Pengen yang aroma-aroma Sedikit sexy Mature gitu Cuman Buat apa ya Kalau buat anak-anak Kesannya agak sedikit Apa ya Gak cocok aja I don't know Terselalu juga sih Cuman kalau buat gue sih Kalau teenager Kayaknya terlalu heavy Ya it's all up to you Cuman Kalau menurut gue No Not for teenager Kalau ini Dia itu keluar Tahun 2014 Winter Winter 2014 Warm your heart A thousand times Over with A festive blend Of sparkling Champagne Crystal peonies And almond cream Gue gak ngerti Kadang si Batan Body Works itu Dalam penjelasannya Suka lebay Ada sparkling Champagne How do you describe That scent gitu Yaudah lah Kalau aroma champagne Champagne aja gitu Ada Almond cream Inti Aroma almond Almond creamy Almond gitu Iya deh Terus Ya Menurut gue Aromanya ini Agak fruity Floral And sweet Yang digabung Jadi satu Enggak gurman Sweetnya Jadi sweet sexy Buat penggemar Victoria's Secret Oke That's what I mean Terus kalau untuk Day night Propernya Menurut gue Untuk night Kali ya Lebih ke Pada saat Bukan yang Siang bolong Terus bukan yang Panas-panas Yang lebih kayak Breezy Atau yang lebih kayak Malam down Yang agak kesore-sorean Gitu deh Aromanya Oke Itu aja Untuk si A thousand wishes Yang kedua yang Pan gue bahas Alah Magic in the air Yang katanya New arrival Oke This is new Arrival Bersama dengan Si Tutti Dolce Believe it or not Katanya This is new Arrival Yang Aromanya enak banget Katanya Masnya Yang menurut gue Biasa aja Bukan gitu sih mas Selera mungkin Bisa berbeda Cuman menurut gue Ini agak mirip-mirip Sama aroma-aroma Clean Versi untuk Celebrity scent Jadi kalau Celebrity scent Dibilang clean Kurang lebih kayak gini White floral Terus aromanya Lebih clean Lebih fresh Ya Cuman emang Agak unik sih Kalau untuk ukuran The bath Body works Dia kurang Nggak terlalu sweet Terus Ya lebih airy Lebih Lebih Apa ya Lebih light gitu Nggak light juga sih Ada kayak Aroma tajemnya Kayak ada aroma Tajem citrusy Walaupun kayaknya Di notesnya Nggak dibilang citrusy Kayaknya enggak deh Aromanya ini A wondrous blend Of almond flour White, iris And with vanilla Gue nggak bisa nyium Aroma vanillanya Walaupun mungkin Ada di base-nya Aromanya ini Floral, sweet, powdery Vanilla, woody Coconut, floral And fruity gourmet Gue nggak mencium ini Sebagai sesuatu yang Fruity gourmet Somehow Karena mungkin Gue membayangkan Aroma bath and body works Yang fruity gourmet It is very fruity gourmet Kayak yang Berry sorbet ini Fruity gourmet Atau kayak Apa ya Fruity gourmet yang ada Yang disini Nggak ada cuy Nggak ada cuy Pokoknya yang Kayak lemon meringue Gitu Yang fruity gourmet Tapi kalau ini Lebih kayak Fresh, clean White flower Sweet scent Gitu Tapi tetap Masih ada sweetness-nya Sedikit So ya Dan ini Katanya New arrival Ini ada Menurut Fragrantica Ini adalah keluaran 2016 I'm not sure Kapan keluarnya Tapi ini adalah Keluaran 2016 Terus Ya Apakah ini Menjadi favorit gue I don't think so Karena gue adalah Penggemar yang Sweet, sweet And sweet So nope Terus yang berikutnya Ya gue suka sih Tetap Kalau nggak suka Nggak gue beli Tapi Nggak menjadi favorit Terus yang berikutnya Of course Warm vanilla sugar This is where the beginning is Karena ada yang request Tempoh hari Dan Gue udah lupa Aromanya kayak apa Waktu itu Jadi gue coba aja Gue beli Mumpung lagi promo Dan I really like this Aromanya itu Menurut Descriptionnya Di Bath & Body Works Indulce in the Cozy Irresistible Scent of vanilla And sheer floral Ya Menurut gue Ini aromanya itu Kalau dibandingin sama Si pink sugar Ini masih lebih floral Dan Lebih light Lebih Apa ya Lebih Dia tuh Kalau level Tingkatan beratnya itu Ini medium gitu loh Jadi nggak terlalu heavy Tapi dia lebih light Gue nggak tau Kalau yang The toiletnya Tapi gue rasa aromanya mirip-mirip Kok nggak terlalu jauh Dibandingin sama Ini Ini very-very Apa ya Nyemek gitu loh Aromanya tuh deep Dan Manisnya tuh pekat Jadi kayak Kalau ngebayangin Gulali Meleleh tuh Aromanya Kayak gini So sama sekali Gue mencium aroma floral Itu paling dikit Floralnya tuh Ketutup banget Sama aroma sweetnessnya Sementara kalau ini Aroma floralnya Masih kecium Justru ini lebih mirip Sama yang Sensual Cuman kalau yang sensual Floralnya masih lebih Intens lagi Dibandingin ini So Kalau lingernya sih Apa Nuansanya kurang lebih Emang mirip-mirip sih Cuman kalau ditanya Gue lebih suka yang mana Karena gue suka yang lebih Deep Sweet Dan Apa ya Lengket Ini Dan Gue udah tes ketahanan Udah pasti ini Lebih jual Si pink sugar Lebih lama Awetnya dibandingin ini Yang Ini cuman tahan Sekitar 15 menit Di kulit gue Langsung hilang Kalau ada toiletnya Gue gak tau deh Tapi ya sudah lah Gitu Ya untuk Ini gue suka banget Terus Selain itu juga Gue beli Tutti Dolce Yang golden honey Peroline Yang kayak gini Kenapa gue pilih ini Karena emang ini yang pertama Yang gue suka Di antara empat Karena aromanya ya Honey sweet Haroma honeynya ketara Terus Haromanya sweetnya tuh Pokoknya yang Apa ya Bukan almond Nanti gourmand Sweet gitu Kalau di Infonya sih Katanya ini oriental Vanila Tapi gue gak tau Aromanya Is it oriental Gue nge-rong Niumnya nih Aromanya pokoknya Vanilanya berasa banget Vanila yang lengket Gitu Tapi ini Berasanya Em Gak mirip sama ini sih Karena ini masih ada floralnya Kalau ini bener-bener vanilla, proline Jadi kalau yang manis Vanilla, proline, honey Jadi satu, this is it Terus Di scent sih, gue beli yang pink Yang katanya mirip sama Lebih Di reviewnya tuh mirip sama pink sugar Gue justru ngerasa ini lebih mirip sama celebrity scent Yang kekinian, yang ada aroma Seperti peony, terus blackcurrant Atau yang currant, atau yang berry Or something berry-ish Yang sweet Kayak semacam-macam Kayak Katy Perry Atau apa ya Yang gue punya celebrity scent, gue lupa deh Pokoknya aromanya tuh yang kekinian Pinky gitu, jadi menurut gue Bahkan mungkin Fragrant mist yang di pasaran, yang kayak Pink, yang dari pusew Atau yang ada di pasaran di Supermarket-supermarket gitu Wanginya banyak yang mirip kayak gini Gue gak bisa mention yang mananya Tapi banyak banget sih yang aromanya mirip-mirip gini Sedangkan kalau ini Ketahuan banget, beda banget Aromanya Jadi Kalau ini lebih floral Dibandingin si Warm vanilla sugar Ini lebih floral Lebih Apa ya Peony-nya tuh lebih keluar gitu Aroma Bukan peony-nya sih Aroma Flower-nya lebih keluar Sementara Yang ini Sama yang ini mirip Yang ini apa Ini yang pink sugar sensual Justru lebih mirip gitu Kalau menurut gue Tapi ini lebih sweet Ini lebih sweet Ini lebih floral Ya gitu deh Jadi komparasinya Oke Di antara semua itu Mana yang menjadi favorit gue Gue suka A Thousand Wishes Terus Warm vanilla sugar Of course Sama Si golden honey proline Ya Itu aja Seputar bath and body works Sorry banget gue memulainya Dengan beberapa Yang kesan mungkin rant Atau dumelan Atau kegusaran Atau warning Atau caution Atau opinion Whatever Tapi itu Hal-hal yang pengen gue share Tentang brand ini Karena Sayang aja Sebagai Suatu brand Melakukan sesuatu Yang agak Gimana gitu Oke Itu aja sih Gue rasa mudah-mudahan Gak ada yang kelewat Karena udah bolak-balik Gue bikin video ini Gagal-gagal terus Mudah-mudahan Kali ini berhasil Dan berhasil gue upload Malam ini Oke Thank you so much for watching Have a nice day Have a nice weekend Sampai ketemu di video gue yang lain Bye-bye Bye-bye Sampai ketemu di video